halo 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 guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya bila tinggal some update-an mimin oke 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 ini mimin udah beli aja ya guys komiknya one-one episode 480 disini kita menceritakan tentang kaisarji yang diculik yang ada di sebuah pulau nih guys itu tidak masalah katanya sudah menghasilkan uang apa sih kaisarji nih guys faktanya haintang kamu harus tahu bahwa situasi kaisarji sudah dianggap sebagai kewajib keajaiban harga dari tekad seperti ini adalah setiap hari merasakan sakit yang teramat amat sakit nih guys saat itu aku secara pribadi mendiak mesak kesehatan kaisarji hanya bertahan sampai dua atau tiga tahun menurutnya guys cukup menacupkan ini udah hampir lima tahun lebih kan kaisarji masih masih bisa bernafas guys hari itu guru li dan aku sedang minum teh bersama dan aku menderita karena bencana yang tak sengaja dan aku merasa sangat kasian karenanya haintang kamu dimana tak peduli berapa lama aku si tulang tua bisa hidup bahagia di dunia ini katanya guru li apakah benar-benar tak ada yang bisa dilakukan terhadap penyakit yang derita siu katanya bagi kaisarji setiap hari saat ini mungkin merupakan siksaan katanya gitu itu lumayan tak perlu khawatir katanya gitu guys kaisarji haintang aku akan keluar dulu untuk melihat apakah yang terjadi disini katanya gitu guys apakah kemauan dan pengamak benar-benar warna yang tak terbayangkan bisa bebas dari rasa khawatir apakah karena warilis kamu bertahan sampai sekarang dan belum bisa menemukannya sehingga kamu tak mau menyerah kayak gitu guys kaisarji di maja dia kan lagi ngerasain sakit yang terambat-ambat jangkit kamu seharusnya mengenal warilis lebih baik dariku kan lalu apa saat itu kamu didiagnosis menderita penyakit mematikan oleh guru li dan dengan sengaja menjauhkan diri dari warilis warilis kamu sangat mencintainya dan menganggapnya sebagainya huamu kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya malah kamu menjadukan diri warilis aku hanya menganggapnya sebagai saudara perempuanku adik perempuan sekarang apakah kamu sudah mulai menipu diri sendiri kamu tahu kamu tidak akan hidup lama jadi kamu sengaja mengasingkannya dan menjauhkannya darimu apa menurutmu tidak aku tidak mengetahuinya katanya gitu guys kamu dan Lord Asura bertengkar satu sama lain alasan sebenarnya adalah karena kamu patah hati kamu hampir hilang akal kan katanya gitu guys Lord Asura dia bisa dianggap sebagai orang yang layak mempercayakan hidupnya semuanya kamu rilis katanya gitu guys apakah itu layak apa yang kamu langkatakan katanya sih betapapun berharganya seseorang mereka bukanlah kamu katanya gitu selamat menikmati sekarang kamu menderita setiap hari setelah warilus kembali apakah keinginanmu sudah terkabul apakah kamu bertahan begitu lama hanya untuk bertemu warilus lagi jika kamu tidak bertarung melawan not asura terakhir kali kondisi tubuhmu tidak akan terlalu buruk katanya gitu itu sama aku berkata waktuku hampir habis sebenarnya aku sudah tahu kapan mereka menyerangku tapi aku tak mau melawan datang kesini adalah hal terakhir yang aku lakukan untuk warilus kaisarji bagaimana kamu bisa tertangkap pemimpin delapan dewa di bawah tak kaisarji tak perlu bertanya lagi bagaimana penyelidikannya aku memertahuinya di pulau itu garis keturunan langsung dari Serikat Seni Bela Diri dalam beberapa tahun terakhir jalur langsung diam-diam melobi keluarga bangsawan besar yang membelot yang tidak melukung akhirnya dibunuh dan semua pembunuh itu dilakukan oleh Serikat Seni Bela Diri yang ketuanya adalah kakeknya si Wanwan sendiri SRC apa maksudmu mungkin persekutuan aliansi Seni Bela Diri tidak melindungi semuanya persatuan ini Bela Diri tidak melindungi semuanya kekuatan di pulau itu kemungkinan besar menentang garis keturunan langsung jika Serikat LFC Seni Bela Diri memeluhi mematuhi garis keturunan langsung yang mereka nah gitu ya Ajen terima kasih telah membantu mengintai selama ini katanya gitu guys SRC jangan katakan itu faktanya Anda telah memperoleh informasi dari garis keturunan langsung Anda selama ini adalah yang benar-benar mengindungi negara merdeka katanya gitu guys Anda telah melakukan banyak hal untuk negara merdeka selain itu apakah kamu sudah memperoleh informasi mengenai garis keturunan langsung selamat menikmati terima kasih terima kasih